oke welcome back di ATKar Vlog jadi kali ini vlognya bakal sedikit berbeda karena kita bikin vlog tentang mobil yang berbeda ya jadi ini adalah Toyota Agya TRD Sportivo tahunnya kalau nggak salah itu 2016 atau 2015 gitu dan ini yang versi 1000cc karena pada saat itu belum ada versi 1200cc ya kan versi 1200cc itu baru di 2017 ke atas jadi ini TRD Sportivo Matic yang 1000cc kali ini kita bakalan pasang head unit double din touchscreen mobil ini jadi head unit bawaannya ini dia sudah double din tapi belum touchscreen jadi baru ada konektivitas AUX terus USB di sini CD dan radio kayak gitu nggak bisa pasang kamera mundur dan belum ada Bluetooth tentunya Nah kali ini kita bakal pasang yang udah ada Bluetooth terus kita pasang kamera mundur juga buat yang nanya-nanya segala kemana itu ada eh di depan kita belum ada project lagi buat mobil itu next time mungkin kita akan pasang kamera kamera mundur di mobil itu karena disana juga udah pakai head unit double din dan model head unit yang dipakai di Toyota Agia ini dia kan yang model lebar ya jadi nggak pakai kupingan jadi karena kita nanti mau pakai yang 7 inch pasti ada sisanya sedikit itu bakal kita tutup pakai kuping dari head unitnya Oke kita lanjut review head unitnya dan lanjut ke pemasangannya setelah cinematic yang satu ini unitnya ini kita pakai brand Vito ya jadi di dalam sini ini aku udah request socket plug-n-play jadi ini yang nyelok ke head unitnya dan ini langsung ke soket mobilnya jadi ntar kita nggak perlu ngerangkai kabel ke sini karena penjualnya kebetulan dia ngejual juga socket plug-n-play jadi sekalian aja biar nggak bongkar-bongkar kabel dan buat kalian juga yang mau beli head unit kalau misalkan mobil kalian dari Hatsu atau Toyota bisa cari soket kayak gini daripada harus ngerangkai kabel dan motong kabel bawaan dari mobil karena sayang banget nantinya kalau misalkan mau dibalikin lagi ke standar itu susah jadinya terus disini juga kita dapat buku panduan tentunya dan ada remote nya juga ini remote nya bisa buat naik turunin volume tentunya dan juga ganti-ganti channel dan ganti mode bisa dari remote sini ini remote bisa ditaruh di baris kedua karena biar penumpang baris kedua itu bisa ngatur-ngatur juga untuk audionya dan ini untuk head unit double din nya ini agak sedikit susah ya ngeluarinnya karena aku pakai satu tangan jadi kita skip dulu ini ada tombol-tombolnya jadi enggak tombol kapasitif ini tombol fisik untuk tombol on-off nya terus naikkan volume terus tombol home itu fisik tombolnya kalau yang dipakai di Sigra itu kan dia tombolnya kapasitif ya touchscreen full touchscreen jadi kalau lagi nyetir tuh kadang agak susah ngoperasinya karena berasa nggak meji tombol kalau misalkan yang ini itu ada tombol-tombol fisiknya jadi buat naik turunin volume itu bisa enak pas nyetir karena kita enggak pasang audio steering switch kecuali kalau pasang audio steering switch nggak masalah ya dan ini konektivitasnya seperti yang aku bilang dia udah SD card terus AUX USB dan belum ada CD tapi udah ada bluetooth dan sudah mirror link kayak gitu jadi fitur yang nambahnya itu adalah SD card karena disini nggak ada SD card udah jelas disini cuma AUX sama USB doang nih disini ya terus eh kalau CD memang hilang ya jadi karena head unit bawaannya ada CD terus di head unit berikutnya ini yang mau kita pasang nggak ada CD-nya jadi satu fitur berkurang tapi nambahnya ada sekitar tiga fitur yang pertama tuh tadi SD cardnya ini terus ada Bluetooth dan mirror link terus bisa juga untuk pasang kamera mundur ini kamera mundurnya kita beli juga di online shop ini udah termasuk kabel-kabel dan segala macemnya dikasih panjang banget jadi cukup ntar buat nyambungin enggak perlu paket kabel tambahan dan ini kameranya sudah lengkap dengan LED jadi kalau malem-malem tetap kelihatan ya ini night vision juga dan ini dikasih baut juga lalu ada kabel lagi dan ini ada diagram instalasinya nah sekarang kita pasang semuanya head unitnya ini sebelumnya ya ini harganya itu cuma 555.000 belum termasuk ongkos kirim dan untuk kamera mundurnya ini harganya Rp60.000 kalau nggak salah itu juga belum termasuk ongkos kirim dan kita lihat hasilnya kalau pakai brand-brand yang harganya cukup terjangkau apakah hasilnya bisa bagus semuanya lihat aja sampai beres jangan di skip-skip videonya dan tahap pertama sekarang kita bakalan buka dulu framenya dan buka head unit bawaannya Oke buat kalian yang belum subscribe bisa Klik dulu tombol subscribe di bawah oke jadi ini framenya udah kelepas dan sekarang sekarang kita lepasin head unitnya dulu di sini ada beberapa baut ya itu langsung kita lepas aja oke yo dan ini ada soket-soket ya ini kita lepasin dulu terus ini soket antena juga kita lepasin dulu frame-nya jangan sampai patah pokoknya kalian ngelepasnya dan ini head unit-nya kayak gini ini perbandingan antara head unit double din aftermarket dan head unit double din bawaannya nah lebih kecil ya sebenarnya kalau yang ini tuh yang versi lebarnya dan yang ini 7 inch yang nggak lebar jadi kita harus pasang kupingan di samping-sampingnya oke sekarang kita langsung pasang di mobil ini oke ini kabel plug and play-nya jadi nanti yang untuk soket ke mobilnya itu langsung kita sambungin sama soket ini nah udah langsung bisa dicolokin ya jadi kita nggak perlu ngerangkai kabel ke dalam nggak perlu mutus-mutusin kabel bawaan mobil dan soket yang hitamnya ini itu kita sambungin ke head unit nah udah kepasang kayak gini ini ada beberapa kabel yang nggak kepake coba kita nyalain dulu dan antena jangan lupa dipasangin lagi ya nah ini nyala lebih kayak gini ya tampilannya nah disini ini ada untuk bluetooth terus juga ada auto link ini buat mirror link ya dan ada radio USB dan segala macem pokoknya ntar kita review lagi setelah pemasangan sekarang kita pasang dudukannya dulu biar bisa langsung ditempel ke mobil nah ini dudukannya dari head unit bawaannya kita lepas dulu yang besi ini ya ntar kita pasang ke head unit aftermarketnya dudukannya udah kepasang terus kupingannya juga ini udah dipasang kiri kanan kalau udah kayak gini tinggal dipas-pasin terus kita langsung baut ke mobilnya nah ini udah dibaut semuanya sekarang kita langsung pasang frame-nya tapi kayak gini tampilannya setelah terpasang dan setelah selesai ini kita udah pas-pasin juga dudukannya ini udah rapih ya walaupun memang gak presisi banget karena frame-nya ini agak sedikit cembung sedangkan si head unitnya itu yang aftermarket lurus datar gitu jadi kalau misalkan head unit yang orinya itu dia pas banget sama frame-nya ini gak terlalu pas tapi udah kebilang cukup rapi dan disini di layar utamanya layout-nya seperti ini itu ada tampilan-tampilan kayak kita bisa ngerubah-rubah mau ke menu bluetooth atau lain-lain dan radio misalkan dan ini untuk mirror link-nya kita bisa pakai USB terus untuk pengaturan disini juga kita bisa setting-setting brightness dan segala macem terus untuk equalizer dan pengaturan suara juga bisa kita setting dari sini ini suaranya misalkan mau disimpan di kiri depan atau kanan depan atau kiri kanan belakang itu kalian bisa atur-atur disini sesuai selera kalian kayak gimana misalkan atau mau misalkan standar normal di tengah suaranya bisa jadi kalau misalkan kita pilih suaranya di agak ke kiri berarti nanti suaranya tuh muncul dari sini seolah-olah suara dari sini kalau misalkan kita taruh di tengah seolah-olah suaranya tuh dari tengah dari bagian tengah sini kayak gitu dan untuk kamera mundur ntar kita upload videonya karena kalau dibarengin itu terlalu lama durasi videonya ini sebenarnya udah dipasang cuman gak akan kita kasih lihat dulu jadi ntar kalian bisa lihat di video khusus kamera mundur itu kita bakal upload mungkin kalau misalkan video ini udah upload satu hari berikutnya bakal upload video yang kamera mundur jadi ditunggu aja dan balik lagi head unitnya ini ada loud juga disini pengaturan suara jadi kalau misalkan kalian butuh bass yang lebih kenceng bisa on-kan loudnya kalau mau bassnya gak terlalu kenceng atau vokalnya yang lebih kedengeran itu kalian bisa off-kan loudnya dan equalizer-nya disini itu bisa diganti-ganti juga ada menu rock terus ada pop jazz dan kita balik lagi ke menu utama dan ini kalau misalkan kalau malam-malam tuh kan ada cahaya silau ya ini enggak karena kalau misalkan kita nyalain lampu itu dia meredup nah kayak gini ini kalau malam kelihatan tapi kalau siang agak sedikit buram lah tapi kalau misalkan lampu kita matiin atau disebut mode siang itu dia bakal brightnessnya nambah jadi lebih cerah kalau misalkan malam kita nyalain lampu dia otomatis nah otomatis meredup kayak gitu atau pengaturan kalender segala macem wallpaper juga kalian bisa atur sesuka hati mau pakai wallpaper foto sendiri juga bisa terus disini bahasa juga disini ada macem-macem nih kalau misalkan kalian mau pakai bahasa Arab ya boleh-boleh aja sih atau bahasa lain-lain ini ada bahasa Indonesia nih udah kita pilih Indonesia aja ya kan terus udah sih itu aja oke kayaknya cukup segitu aja video kali ini next satu hari berikutnya setelah upload video ini atau paling lambat 3 atau 4 hari lah ya intinya setelah video ini keluar bakal ada video tentang pemasangan kamera mundur itu lengkap dengan review dan tutorialnya juga kalian bisa ikutin terus dan kita juga mau polis catnya karena catnya ini udah agak sedikit burem jadi ada jamur-jamurnya gitu makanya kita mau polis juga biar sekalian kinclong lagi oke kayak gitu dulu jangan lupa buat kalian yang belum subscribe bisa subscribe di bawah dan kalau kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like serta komentar di bawah kalau kalian mau menyampaikan sesuatu atau request tentang video selanjutnya next project selanjutnya kayaknya kita balik lagi ke sigra kita juga bakal pasang kamera mundur disana oke terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa kembali di video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax